oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera terima kasih apa itu transisi demografi izin bu perubahan bu perubahan apa arti kata-kata transisi sendiri itu apa ya tahapan ya tahapan perubahan tahapan perubahan bu ya baik dengan demografi vital ada transisi demografi itu terdiri dari transisi vital dan transisi mobilitas nah transisi vital ini tentu saja terkait dengan demografi vital ya terlain fertilitas dan mortalitas jadi bagaimana perubahan ya laju kelahiran dan laju kematian yang akan mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk secara alaminah itu yang transisinya yang akan dilihat ya apakah setiap negara memiliki transisi yang sama melalui tahapan yang sama kalau ada pertanyaan apakah setiap negara memiliki tahapan yang sama pada transisi halo halo bu siap tidak bu siap ibu siap ibu siap ibu siap ibu berikan gambaran yang sudah pernah dibaca atau pernah didengar itu seperti apa oke secara ini kita lihat ringkasannya ya kali video ini nah jadi transisi demografi beban populasi dari waktu ke waktu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya ini beberapa aspek yang cukup mengpengaruhi ya proses dari setiap tahapan di dalam transisi demografi beban populasi selamat menikmati 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 transisi mortalitas jadi masing-masing variable ini bertransisi gitu ya sebagai transisi vitalnya kedua itu tadi, fertilitas dan mortalitas sedangkan transisi demografi sendiri itu terdiri dari transisi vital dan transisi mobilitas mobilitas ini yang masuk migrasi di dalamnya nah berbeda dengan Zelensky Notenstein tahun 1945 itu menegaskan bahwa transisi demografi itu hanya memperhatikan perubahan fertilitas dan mortalitas itulah sebabnya di dalam grafik di dalam grafik transisi demografi yang kita lihat itu adalah terkait fertilitas dan mortalitas ya, atau dengan kata lain disebut sebagai perubahan secara alamnya atau transisi vital kalau menurut Zelensky nah sebenarnya awal munculnya ini awal muncul pertama kali itu tahun 1930 ya terminologi terkait ini ketika demografer para ahli demografi itu ingin mencari cara menurunkan kelahiran nah ini dipelopori oleh Kingsley Davis pada tahun 1937 Kingsley itu sendiri dia hidup dari tahun 1908 sampai dengan 1987 jadi dia termasuk yang usia harapan hidupnya tinggi ya hampir 90 tahun usianya karena dari dari 08 sampai 97 ya 89 tahun tapi memang rata-rata di negara maju memang usia harapan hidupnya tinggi jadi tadi ada kaitannya dengan pengetahuan dengan serana-perasarana kesehatan dan lain-lain nah transisi demografi itu menyatakan perubahan yang terjadi terhadap tiga komponen utama tadi ya kelahiran kematian mortalitas dan perpindahan penduduk migrasi meskipun pada transisi vital itu lebih mempertimbangkan perkembangan penduduk secara alami ya kelahiran dan kematian jadi masing-masing ya jadi transisi masing-masing ini sebenarnya dimonitor nah secara konsep umum hanya pada perubahan penduduk secara alami yaitu kelahiran dan kematian PBB sendiri pada tahun 1989 ini membagi transisi demografi ke dalam empat tahap yang pertama itu pada tahap pertama tadi sebenarnya juga sudah digambarkan di video awal tadi sebagai pembuka nah pada tahap pertama angka fertilitas kelahiran itu masih sangat tinggi ditandai dengan indikator total fertility rate di atas 6 bayangkan ya total fertility rate di atas 6 tapi memang di usia saudara-saudara ibu saya itu juga dulu 12 ya 12-an gitu jadi artinya total fertility rate itu memang masih sangat tinggi ya jadi total fertility rate itu apa? jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa produktif ya dan angka mortalitas kematian juga tinggi mungkin itulah sebabnya orang tua zaman dulu itu punya anak banyak biar supaya ada peluang anak yang bisa hidup sampai dewasa sampai tua gitu ya karena angka kematiannya juga tingginya sedangkan usia harapan hidup waktu lahir itu rendah kurang dari 45 tahun jadi pada tahap ini lagi pertumbuhan penduduk sangat rendah jadi karena kematiannya tinggi jadi relatif stabil karena kelahiran tinggi tapi kematian juga tinggi nah jumlah kelahiran dan kematian cenderung sangat tinggi dan tidak terkendali setiap tahun berbagai faktor penyebab kematian ikut mempengaruhi diantaranya adanya peperangan gagal panen kelaparan ya dan kelaparan sebagai akibat tingginya harga-harga pangan serta meluasnya wabah penyakit penyakit? ya pada tahap pertama jadi kelahiran tinggi kematian tinggi jadi kalau dulu orang tua pengen punya banyak anak ya biar ada yang bertahan lah sampai ini gitu ya kemudian pada tahap dua itu ditandai dengan mulai menurunnya angka mortalitas jadi sudah ditemukan kan obat-obatan antibiotik revolusi industri dan kemajuan teknologi angka kelahiran sudah menunjukkan penurunan tapi masih sangat lambat kalau angka kelahirannya masih lambat tapi kematian itu sudah lebih signifikan TFR pada tahap ini berkisar antara 4-5-6 ya sudah ada penurunan walaupun belum masih lambat sedangkan usia harapan hidup waktu lahir berkisar antara 45-55 tahun kemudian pada tahap ketiga ditandai dengan kematian yang terus menurun tetapi penurunan mulai melambat angka harapan hidup berkisar antara 55-65 tahun sedangkan TFR itu mengalami penurunan dengan cepat nah ini angka kematian terus menurun tapi penurunannya mulai melambat slowing ya kan kalau cepat juga jadi habis nanti orangnya jadi mulai melambat karena juga angka kelahiran juga menurun TFR-nya menurun dengan cepat itu sudah mulai teknologi keluarga berencana itu sudah mulai ditemukan sudah mulai disosialisasikan gitu ya nah itu sebagai akibat adanya program keluarga berencana dan tersedianya alat kontrasepsi secara luas nah pada tahap ini tingkat pendidikan sudah mulai meningkat itu pada tahap tiga nanti kita lihat sebenarnya Indonesia itu di tahap yang mana apakah sama dengan negara-negara lain gitu nah kemudian tahap keempat itu ditandai dengan angka kelahiran dan kematian yang sudah rendah dua-duanya sudah rendah itu kalau dahap empat jadi pada tahap ini usia atau angka harapan hidup mencapai lebih dari 65 tahun TFR-nya sudah di bawah tiga jadi jumlah anak yang dilahirkan itu sudah tidak banyak dan usia harapan hidup juga tinggi jadi kematian juga rendah nah proses tensisi demokrati dianggap berakhir ketika fertilitas mencapai net reproduction rate atau laju reproduksi bersihnya itu sama dengan satu nah tahap ini biasanya dialami oleh negara yang sudah maju jadi sudah stabil banget jadi stuck gitu ya nah ini kita bisa lihat ini di ini ini sudah garisnya lurus aja gitu ya jadi sudah tidak ada naik turun naik turunnya itu ditransisi keempat nah ini yang dibagi oleh PBB ya empat tahap United Nation Population nah untuk lebih pasnya tadi ya jadi kalau di negara barat itu terutama dikaitkan dengan level of teknologi ya jadi di era pre-industry gitu ya nah kita bisa lihat stage pertama itu birth rate dan birth rate tinggi ya sama-sama tinggi dan itu level teknologinya adalah di pre-industry mungkin ini dialami negara-negara Eropa di zaman dahulu ya jadi sebelum era industri itu juga mereka punya anak banyak dan anaknya itu juga banyak yang meninggal ya sebelum nah disitu population growth masih kategori very slow karena banyak lahir tapi juga banyak yang mati kemudian di stage kedua di tahap kedua itu early industrial jadi sudah mulai masuk di era industri nah disitu population growth rapid kenapa rapid cepat ya karena kelahiran masih sangat tinggi tapi kematian itu sudah mulai bisa ditekan karena sudah ditemukan tadi ya obat-obatan antibiotik ya kemudian nah itu itu jadi jadi gapnya itu cukup besar ya jadi masih rapid masih cepat tapi di stage ketiga itu sudah pada nature industrial jadi industrinya sudah pada tahap yang lebih matang ya itu terjadi slowing karena juga penurunan kelahiran itu cepat sekali dan itu sudah mulai ditemukan yang namanya alat-alat kontrasepsi atau keluarga berencana dan kematian karena memang awalnya sudah rendah ya kematian itu jadi ya lebih rendah sedikit lah slowing kemudian di tahap keempat itu hampir sama seperti tahap pertama ya tapi dia di bawah dua-duanya kalau tahap pertama dua-duanya di atas yang masih berpluktuasi itu angka kematian tapi di stage 4 itu yang masih berpluktuasi relatif ya relatif tetap tapi walaupun ada berpluktuasi itu lebih di angka kelahiran di yang hijau ini ini sudah di era post-industrial jadi sudah masuk di era industrial revolution 4 point gitu ya 4 point 3 point 0 gitu ya nah ini sudah very slow ya jadi population growth-nya sudah very slow nah ini kalau kita lihat tadi ya tahap pertama kita breakdown lagi pertumbuhan rendah karena fertilitas dan mobilitas sama-sama tinggi ya sekitar 40 sampai 50 per seribu penduduk jadi belum bisa dikendalikan karena panen gagal harganya tinggi jadi banyak kelaparan dan juga ada perang kan di sini perang jadi masih tinggi tapi stabil kedua-duanya tinggi tapi pertumbuhan penduduk itu very slow ya kemudian di tahap kedua eh di tahap kedua ini mortalitas turun karena kemajuan teknologi dan mulai ditemukan obat terutama antibiotik dan penicillin namun kelahiran masih tinggi sehingga jumlah penduduk itu sangat tinggi rapid sangat cepat kemudian nah ini di tahap tiga tahap ketiga kita lihat kajuk kelahiran itu menurun dengan sangat cepat TFR tadi kan sudah menurun sekitar berapa tadi nah mortalitas turun dengan kecepatan melambat tapi fertilitas turunnya drastis karena mortalitas itu sudah turun lebih dulu di tahap kedua kemudian di tahap keempat dan mortalitas dan fertilitas itu sama-sama rendah kemudian kalau tadi PBB membagi ke dalam empat maka David Lucas tahun PBB sebenarnya David Lucas ini pada ini kan sebelum tahun PBB ini 82 malah menyebutkan bahwa transisi demografi itu sebenarnya di estimasi itu ada lima tahapan jadi tahap pertama itu disebut dengan tahapan stasionari tinggi nah ini terjadi di Eropa pada abad ke-14 kemudian tahap kedua itu disebut dengan awal perkembangan di mana angka kematian menurun sangat lambat seperti yang di alami India pada masa perang dunia ke-2 tahap akhir perkembangan yang menunjukkan masa di mana angka kematian sudah menurun sangat cepat dan lebih cepat dibandingkan penurunan angka kelahiran sehingga pertemuan alami meningkat dengan cepat nah kalau ini malah meningkat dengan cepat ya di tahap tiga nah itu disebut dengan awal perkembangan di mana kalau yang kedua sangat lambat justru menurunnya sangat lambat angka kematiannya nah ini yang tahap tiga ini pernah dialami oleh Eropa selatan dan timur sebelum perang dunia ke-2 dan India setelah perang dunia ke-2 jelasannya dulu tahap empat itu tahapan stasioner rendah di mana angka kelahiran dan angka kematian sama-sama rendah sehingga pertemuan alami juga rendah kondisi ini pernah dialami oleh Australia Aslandia Baru Amerika Selatan pada akhir tahun 1939 tahap 5 itu tahap menurun di mana angka kelahiran telah rendah tetapi angka kematian lebih tinggi daripada angka kelahiran sehingga pertemuan alami negatif nah ini malah pertemuhannya negatif kalau di tahap 5 hal ini pernah dialami oleh negara Perancis katanya sebelum perang dunia ke-2 Jerman Timur dan Barat pada tahun 7 jadi ini pernah dialami dan mungkin nanti akan dimalami lagi seperti ini ini yang the demographic transition in 5 stage yang tahap ke-5 jadi kita bisa lihat kalau dikaitkan dengan population pyramid piramida penduduknya itu bentuknya juga mengalami transformasi ya transisi juga jadi dari yang kerucut banget atau lancip gitu ya nanti kemudian lancip tapi melebar gitu di bawah dan kemudian di bawah lebih ini tapi kemudian di stage 4 dan stage 5 kita lihat bentuknya itu sudah seperti bell shape gitu ya jadi falling and then stable kalau di stage 5 itu stable or slow increase rising again ini karena di situ tadi ya pertumbuhannya negatif tadi nah ini kita lihat gimana caranya nih kelahiran mulai meningkat lagi gitu ya rising again jadi meningkat lagi birth rate itu jadi untuk menghindari selanjutnya dikatakan bahwa transisi ini mengandung beberapa kelemahan ya karena pada masa tersebut di Eropa Barat itu terdapat variasi fertilitas maupun mortalitas jadi seperti Perancis UK Jerman itu masuk di Eropa Barat ya kalau Eropa Timur itu kan negara-negara ya misalnya Eropa Timur itu mana aja nah di Eropa Rumania ya Polandia ya yang negara-negara timur lah ya terdapat berbagai variasi fertilitas yang disebabkan oleh pola perkawinan yang berbeda dan beberapa negara telah dapat mengatur fertilitasnya kemudian proses penurunan tingkat kematian dan kelahiran tidak sesederhana seperti pada transisi vital terutama jika dilihat dari faktor-faktor penyebabnya ada yang tadi menyebabnya perang gitu ya kelaparan itu di awal-awal tapi kemudian kan ditata berikutnya berbeda lagi nah di Eropa penurunan tingkat mortalitas itu disebabkan oleh peningkatan kondisi sosial ekonomi sedangkan di negara-negara berkembang proses transisi demografi lebih disebabkan oleh intervensi pemerintah seperti kita ya keberhasilan program KB di jaman Orde Baru itu menyebabkan kita juga mengalami transisi dan penyediaan obat dan alat kesehatan untuk mengatur jumlah kelahiran jadi kalau di Eropa itu kondisi sosial ekonomi peningkatan kondisi sosial ekonomi sedangkan negara berkembang itu lebih disebabkan karena aspek transisi karena sosial ekonomi kita juga kan masih belum stabil temuan di beberapa negara Eropa tidak selalu seperti itu karena dapat menurunkan kelahiran meski baru masuk tahap industrialisasi awal ini di ini ya kritiknya ya kritiknya ya temuan di negara beberapa negara Eropa tidak selalu seperti itu karena dapat menurunkan kelahiran meski negara barat itu membutuhkan waktu lama untuk melakukan transisi misal Inggris itu butuh waktu 200 tahun jadi dari tahun 1750 sampai 1950 ada negara yang berkembangnya cepat ya misal Sri Lanka itu Ceylon atau Sri Lanka itu hanya 90 tahun dia sudah bertransisi jadi seperti pertanyaan saya di awal apakah transisi demografi itu akan berlaku sama untuk setiap negara akan melewati tahapan seperti model di dalam grafik belum tentu ya bisa saja berbeda tapi itu konsep secara umum ya nah bagaimana dengan di Indonesia menurut Ananta mengatakan bahwa revolusi mortalitas nah ini mortalitas ya di Indonesia yang merupakan revolusi demografi pertama itu terjadi sekitar tahun 1950 dimulai dari adanya penurunan angka kematian akibat berbagai penemuan obat-obat antibiotik dan intervensi kesehatan di negara maju Indonesia tidak perlu lagi menciptakan obat-obat modern tetapi langsung mengadopsi teknologi kedokteran modern seperti imunisasi dan antibiotika tanpa menunggu kemajuan perekonomian nah berbeda ya kalau kalau negara-negara di negara maju itu korelasinya jelas ya antara ekonomi pertumbuhan ekonomi pre-industri industrial post-industrial itu sangat erat kaitannya tapi di negara-negara berkembang itu tidak seperti itu ya berbeda namun demikian kondisi tersebut belum diikuti oleh penurunan fertilitas sehingga terjadi ledakan bayi di Indonesia pada sekitar tahun 1950 sampai 1970-an jadi eksplode gitu ya jadi ledakan penduduk maka itulah kemudian ketika di era order baru itu dicanangkan banget ya program keluarga berencana cukup dua anak saja bukan lagi himbauan tapi memang secara masif itu digerakkan ya sampai kebisa-bisa jadi transisi demografi terjadi saat terjadi penurunan angka kematian bayi dari 140 menjadi 47 kemudian rata-rata jumlah anak dari 5,61 ya TFR-nya itu tadi turun menjadi 2,3 nah itu karena keberhasilan kagli di masa lalu ya pada saat order baru jadi berbeda dengan negara-negara maju transisi demografi yang terjadi Indonesia tidak diawali dengan pembangunan ekonomi seperti industrialisasi dan modernisasi karena kita langsung bisa adopsi apa yang terjadi di negara maju Indonesia berhasil mengalami transisi lebih cepat karena intervensi di bidang kesehatan dan pengaturan jumlah anggota keluarga melalui program keluarga berencana yang berjalan paralel dengan pembangunan di bidang ekonomi kalau negara maju itu memang mereka sangat memilikan demokrasi jadi intervensinya itu tidak seketat apalagi sekarang Cina Cina itu punya intervensi yang sangat ketat lancar polisi dan itu sangat ditegakkan betul tidak ada kompromi PEMBICARA 1 selamat menikmati 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 Diabu! Terima kasih. Terima kasih.